jadi untuk mengerjakan soal ini kita diminta menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan pemfaktoran nah bentuk pemfaktoran itu harus sama dengan 0 jadi si 30 nya ini kita pindahkan dulu ya ke ruas kiri jadi ini maksudnya si persamaan kuadratnya akan menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 17x lalu dikurangi dengan 30 sama dengan 0 ingat kalau pindah ruas berarti dia berubah tanda ya nah sekarang berarti kita harus memfaktorkannya berarti kalau pemfaktoran kan ini ada perkalian ya perkalian nah ini akan sama dengan 0 nah kita lihat untuk yang pertama ini ini kita dapatkan dari si 2x kuadratnya ini 2x kuadrat itu bisa didapatkan dari 2x dikali dengan x nah kemudian untuk mencari angka di belakangnya ini itu kita harus mencari yang kalau angkanya itu dikali itu akan sama dengan si konstantanya jadi sama dengan negatif 30 kalau misalkan dijumlahkan dia akan sama dengan si koefisien di variable x nya ini jadi kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 17x nah sekarang berarti kita lihat dulu yang dari perkalian ya berarti kita bisa mencari angka-angkanya ini dari faktor si konstantanya yaitu 30 nah faktor dari 30 ini bisa 1 dikali 30 bisa 2 dikali 15 bisa 3 dikali 10 atau bisa 5 dikali dengan 6 nah disini kan jangan lupa ya ini adalah ada angka 2 nya nah berarti kita harus mencari angka yang kalau kita jumlahkan itu bisa jadi 17x disini berarti angkanya yang sesuai itu adalah yang 3 dan 10 ini kenapa? disini kan saya akan taruh 10 kemudian disini saya taruh 3 karena ini kalau dikalikan ini kan jadi 3x nah kemudian ini kalau dikalikan itu akan menjadi 20x nah dia kalau misalkan kita si 20x ini dikurangi dengan 3x itu kan akan menjadi 17x ya berarti sesuai nah kemudian berarti ini hasilnya harus min 3x berarti yang ini tandanya harus negatif sedangkan yang ini tandanya harus positif jadi perkaliannya juga ini adalah minus 3 dikali dengan positif 10 jadi hasilnya adalah minus 30 sesuai dengan yang persamaan di atas jadi hasil pemfaktorannya itu adalah 2x minus 3 kemudian dikali dengan x plus 10 ini sama dengan 0 nah berarti untuk mencari akarnya kita lihat ya disini kan didapat dari 2x minus 3 dan x plus 10 jadi 2x minus 3 nya ini sama dengan 0 nah berarti si minus 3 nya kita pindahkan ke ruas kanan ingat kalau dipindah ruas kan berarti tandanya berubah jadi 2x nya ini sama dengan positif 3 jadi x nya itu adalah 3 nah 2 nya kita pindahkan juga ke ruas kanan karena ini tadinya perkalian jadinya pembagian jadi x nya adalah 3 per 2 kemudian satu lagi itu didapatkan dari x plus 10 ini sama dengan 0 jadi x nya itu sama dengan negatif 10 ya dia pindah ke ruas kanan demikianlah jawaban dari soal ini sampai bertemu di soal selanjutnya selamat menikmati